Selamat datang di channel gue SA Ini video gue sekalian dan ini adalah animasi peta kalian Keren kan? Ingin tau cara bikinnya? Yuk ikut Biasanya untuk bikin video seperti itu, dibutuhkan action cam yang sudah terhubung dengan GPS Atau sudah ada GPS di dalamnya dan itu biasanya itu ada di GoPro Hero 6 atau Hero 7 Tapi apakah mungkin dengan action cam biasa itu bisa bikin video seperti itu? Jawabannya adalah bisa Ingin tau caranya? Yang pertama yang harus kita butuhkan adalah Satu, software for edit dari Garmin Yang kedua itu adalah aplikasi tracking Kita bisa menggunakan apapun dan kebanyakan mungkin menggunakan seterapa Dan yang ketiga kita membutuhkan action cam Bisa merek apa saja seperti yang saya gunakan sekarang Oke sebelum kita lanjut ke cara bikinnya Saya ingin menjelaskan cara kerja dari software verb edit Cara kerjanya adalah software tersebut itu mensingkronkan data GPS dari seterapa Dan mensingkronkan ke video yang kita ambil dari action cam Action camnya itu nanti kita akan simpan di dada seperti ini Atau di topi atau dimanapun Atau bisa menggunakan kamera handphone Intinya pada saat perjalanan action cam itu merekam Data tracking dari seterapa itu pun ikut kita aktifkan Langkah pertama adalah kita goes dulu Kita goes Namun sebelum goes tadi kita siapkan dulu action cam Yang di sini Dan aplikasi seterapa Yang sudah terinstall di handphone kalian Nanti ketika finish Sama Matikan action cam Dan matikan juga Stravanya atau aplikasi trackingnya Nanti setelah itu barulah kita masuk ke dapur editing Oke kita langsung aja kesana ya Ciao Kita sudah masuk ke ruang editing Sebelum saya lanjutkan Mohon di subscribe channel gue SA Dan tonton juga video-video lainnya Udah? Oke makasih Oke kita lanjut lagi Langkah pertama Kita masuk ke website Strava Untuk mengambil data GPS gue yang sudah kita buat sebelumnya Setelah login Disitu ada beberapa judul goes yang pernah kita lakukan Klik salah satunya Kemudian di sisi sebelah kiri Ada tiga titik kecil Klik disitu dan pilih export GPX Langkah kedua Kita buka software Forpedit Software ini merupakan keluaran dari Garmin Kalian bisa cari di google buat yang mau download Nah ini adalah layoutnya Langsung aja kita menuju pojok sebelah kiri Pilih create video Dan kasih nama videonya Kita import file video goesnya Kita copy aja Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk dimasukkan ke timeline Nah jika dilihat disitu ada logo zigzag yang dicoret merah Artinya video kita belum terhubung dengan GPS Kita double klik Dan di atas Kita pilih import GPX Cari data yang sudah kita download di Strava barusan Nah corretan merahnya udah hilang kan Tugas berikutnya adalah Mensinkronkan data GPS dengan video kita Disini ada dua layar Yang kiri adalah video goes Dan yang kanan adalah peta GPSnya Kita samakan titiknya dulu Sudah Nah setelah itu tinggal kita sematkan indikator-indikator ke videonya Ada banyak Teman-teman bisa lihat sendiri Dan yang pertama kita akan masukkan jarak tempuh Tinggal pilih template-nya Kemudian drag ke dalam video Kemudian bisa diatur ukuran dan sudut kemiringannya Kemudian kita masukkan elevasi atau sudut kemiringan Berikutnya speed atau kecepatan Terakhir kita masukkan track atau rutunya Kita atur lagi warnanya biar lebih masuk ke dalam video kita Sip keren Kalau udah beres tinggal kita export videonya ke format MP4 Klik export di pojok kanan atas Nah disitu ada pengaturannya Kalau udah tinggal klik export Sip tinggal ditunggu Dan hasilnya seperti ini Cekidol Gimana? Oke kan? Baik kalau begitu sekian dulu video tutorialnya Jika bermanfaat boleh dong saya dapat like-nya Dan di subscribe bagi yang belum Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax